Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Abdullah bin Alwi Alhadad adalah sosok ulama besar yang terus dikenang sepanjang masa Nama beliau menjadi rujukan umat Islam dalam menyejukkan hati khususnya dengan membaca rotib Alhadad Keistimewaan dan karomahnya Habib Abdullah bin Alwi Alhadad sangat banyak Melekat dalam diri dan hati para santri dan pecintanya Nama lengkap dan silsilah beliau adalah Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Asotik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainul Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib dan juga putra Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habib Abdullah bin Alwi al-Hadad dilahirkan pada hari Senin 5 Sofar 1044 Hijriah di Subair sebuah perkampungan di pinggir bandar Tarim Hadromaut Di masa kecilnya beliau dijangkiti penyakit campak sehingga beliau menjadi buta mata Akan tetapi Allah justru menggantikan untuknya cahaya pada hatinya untuk melihat serta kebersihan jiwanya Karomah Habib Abdullah bin Alwi al-Hadad cukup banyak sehingga kalau diungkapkan satu persatu Maka akan membutuhkan waktu yang hangat panjang Ini hanya sebagian kecil dari beberapa karomah yang sudah dikumpulkan oleh KKW Channel untuk Anda Pertama seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah berkata Pada suatu kali aku terlilit hutang yang banyak dan aku tidak dapat melunasinya Karena aku tidak mempunyai uang Ketika aku menyampaikan keluhanku kepada Al-Habib Abdullah al-Hadad Maka beliau berkata Semoga esok pagi semua hutangmu dapat terlunasi Ternyata keesokan paginya ada seorang lelaki memberiku 10 potong pakaian Setelah aku menerimanya kemudian aku pun menjualnya Maka aku mendapat keuntungan yang lebih besar dari jumlah hutangku Semua itu adalah berkah karomah Al-Habib Abdullah al-Hadad Kedua Salah seorang yang sangat cinta kepada Al-Habib Abdullah al-Hadad berkata Aku pernah dirampok sampai semua hartaku habis Maka aku pun mendatangi Al-Habib Abdullah untuk meminta tolong dan minta doa Ketika aku akan pamitan Maka ia berkata kepadaku Semoga engkau mendapat ganti yang lebih bagus daripada hartamu yang dirampok Tapi bacalah setiap paginya Ya rozak Sebanyak 380 kali Dan doa sebagai berikut sebanyak 4 kali Maka dengan izin Allah SWT Lelaki itu kembali dalam keadaan yang lebih baik Karena hidupnya lebih baik Dan hutang-hutangnya sudah terlunasi Ia termasuk seorang yang soleh Bertakwa dan warok Ia banyak mengerjakan amal-amal kebajikan Terutama sedekah Ia sangat yakin Kepada Al-Habib Abdullah Dan kepada orang-orang soleh Ia wafat di kota Sibam Pada tahun 40 Semoga Allah SWT Merahmatinya Dan menempatkannya Di surganya Yang sangat luas Ketiga Asyih Abdullah Asyarohil Menceritakan kisah Asyih Umar Bahmid Sebagai berikut Ada seorang Datang mengadu Kepada Al-Habib Abdullah Tentang sakit perut Dan darah yang banyak keluar Dari duburnya Dan ketika itu Aku ada di sisinya Maka Al-Habib Abdullah Berkata kepadaku Wahai Bahmid Obatilah orang ini Maka aku memegang perutnya Kemudian aku meniupnya Maka penyakit orang itu Sembuh pada waktu itu juga Kemudian Penyakit orang itu Berpindah kepadaku Sampai aku mengeluh Kepada Al-Habib Abdullah Kemudian beliau memberikan Makanan kepadaku Sambil mengusap perutku Dengan tangannya yang mulia Maka dengan izin Allah SWT Penyakitku segera sembuh Pada waktu itu juga Keempat Asyih Abdullah Asyarohil menuturkan Bahwa Al-Habib Ahmad Berkata kepadaku Aku diberitahu oleh Al-Habib Ahmad Bahwa Al-Habib Abdullah Al-Hadad Berkata kepadanya Aku melihat Ada seorang Yang mengeluh sakit gigi Dan ia minta doa Kesembuhan darimu Maka aku berkata Kepadanya Mengapa orang itu Meminta doa Kepadaku Padahal Engkau masih ada Di dekatnya Lalu Al-Habib Abdullah Sakitnya orang itu Namun Segera hilang Dengan berkahnya Katanya Kelima Ketika Imam Mahadad Pergi menunaikan Ibadah haji Maka ada seekor Unta Yang melompat-lompat Karena emosi Karena lompatannya Sangat keras Ketika Al-Habib Abdullah Diberitahu Tentang masalah itu Maka beliau Mendatangi Unta itu Dan meletakkan Tangannya Di lehernya Maka dengan Isin Allah Subhanahu wa ta'ala Maka untak itu Menundukkan Kepalanya Kepadanya Keenam Salah seorang Sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Hadad Berkata Aku diberitahu Oleh salah seorang Murid Yang selalu Mengikuti Al-Habib Abdullah Al-Hadad Pada suatu hari Aku keluar Untuk mengunjungi Seorang sheikh Yang dikenal Oleh penduduk Kota Tarim Dengan nama As-Sheikh Maula Ar-Rakoh Dan aku Kesana Tanpa Memberitahu Kepada Al-Habib Abdullah Lebih dahulu Sehingga Aku kesana Dalam keadaan Demam Yang sangat Keras Aku berkata Dalam diriku Sendiri Mungkin Penyakitku Ini disebabkan Aku tidak Memberitahu Kepada Al-Habib Abdullah Terlebih dahulu Ketika Aku mendatangi Al-Habib Abdullah Dan mengeluh Padanya Maka Al-Habib Abdullah Mengusap Badanku Dengan tangannya Yang mulia Dengan izin Allah Dan berkah Al-Habib Abdullah Penyakitku hilang Ketujuh Dikisahkan oleh Sultanul Ilmu Al-Alamah Al-Habib Salim Bin Al-Qutub Abdullah bin Umar Ashad Hiri Hafidullah Habib Ahmad Bin Zain Al-Habshi Yang merupakan Murid kesayangan Sohibur Rotib Kutbul Irshad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad Radiyallahu anhuma Pernah bertanya-tanya Dalam hatinya Bagaimana Itulah Beliau Menyusun Berbagai kitabnya Hingga Suatu saat Ketika beliau Sedang menyusun kitab Dengan pintu Perpustakaannya Yang tidak tertutup rapat Tanpa Sengaja Al-Habib Ahmad Bin Zain Al-Habshi Melewati ruangan itu Dan Dilihatlah Al-Imam Al-Hadad Sedang duduk Bersilah Layaknya Seorang yang Sedang berzikir Namun Kitab-kitab Di dalam ruangan itu Sedang berterbangan Layaknya burung Dan pena-pena Serta tintanya Yang sedang menulis Apa yang sedang Difikirkan Oleh Sohibur Rotib Dalam menyusun Kitabnya Hal tersebut Membuat gemetar Tubuh Al-Habib Ahmad Bin Zain Sehingga Ia pun Jatuh Pingsan Karena Begitu Kuatnya Karomah Sang Guru Namun Ketika Tersadar Ia melihat Gurunya Berada di hadapan Wajahnya Seraya Berkata Janganlah Kau Ceritakan Kejadian ini Kepada orang lain Selama Aku Masih Ada Maka Al-Habib Ahmad Bin Zain Al-Habshi Ia pun Menutup mulutnya Untuk tidak Menyebarkan Kisah Yang disaksikannya Sendiri itu Selama Gurunya Masih Hidup Delapan Ada seorang Pria Bertanya Pada dirinya Sendiri Apa Hebatnya Imam Abdullah Bin Alwi Al-Hadad Dia kan Hanya Orang Buta Mengapa Orang-orang Pergi Kepada Beliau Ada Sedikit Perasaan Melecehkan Di dalam Hatinya Terhadap Imam Al-Hadad Dan untuk Menghilangkan Rasa Penasaran Dan Keingin Tahuannya Orang itu Datang Berkunjung Ke majelis Tempat Imam Al-Hadad Mengajar Dia duduk Di barisan Paling belakang Dan Memperhatikan Al-Imam Al-Hadad Yang sedang Mengajar Di bagian Depan Majelis Ia juga Memperhatikan Keadaan Di sekitarnya Kembali Timbul Pertanyaan Yang sama Di hatinya Yang menurut Dia Semuanya Normal Dan tidak Ada yang Istimewa Dan tidak Berkesan Di majelis Itu Disediakan Minuman Kopi Ketika Pria Tersebut Minum Minuman Kopinya Imam Al-Hadad Dari Depan Berkata Wahai Engkau Yang Di bagian Belakang Berhati-hatilah Sebelum Menyeruput Kopi Anda Karena Ada Seekor Lalat Di Dalamnya Ketika Pria Itu Memperhatikan Ternyata Benar Memang Ada Lalat Dalam Kopinya Setelah Kejadian Itu Pria Tersebut Bertaubat Dan Tidak Pernah Al-Fa Menghadiri Majelisnya Imam Hadad R.A. Sembilan Dikisahkan oleh Maulana Habib Lutfi Bin Yahya Bahwa Dahulu Ditarim Ada Seorang Asal Maghrabi Yang Sangat Kaya Dia Sedang Jatuh Cinta Pada Seorang Wanita Zaman Itu Ukir-ukiran Terbaik Emas Dan Perak Adalah Ukirannya Maghrabi Akhirnya Orang Tersebut Pergi Ke Maghrabi Hanya Untuk Memesan Ukiran Tersebut Dipesanlah Ukiran Atau Gelang Teristimewa Yang Nantinya Dipakai Untuk Melamar Sang Wanita Pujaan Begitu Pesanan Sudah Jadi Diajarlah Si Wanita Itu Ke Rumah Seorang Asal Maghribi Itu Gelang Itu Lalu Dipakai Kan Ketangan Si Wanita Pujaan Oleh Ibunya Anehnya Wanita Itu Langsung Hilang Entah Kemana Penduduk Tarim Pun Dicari Kesana Kemari Bertanya Kepada Orang-orang Pintar Pun Tidak Ada Yang Sanggup Menjawab Dan Mencarinya Hingga Bertemulah Ia Dengan Habib Abdullah Bin Alwi Alhadad Sudah Sekarang Kamu Pergilah Kembali Ke Tukang Yang Membuat Gelang Itu Jawab Habib Abdullah Bin Alwi Alhadad Lalu Pergilah Orang Tersebut Kemagrabi Sesuai Perintah Habib Abdullah Dan Habib Abdullah Tanyakan Nanti Kembalikan Atau Tidak Jika Jawabannya Tidak Mau Mengebalikan Tinggalkan Saja Dan Pulanglah Kembali Ke Tarim Sesampainya Di sana Ia Melihat Calon Istrinya Sedang Berada Di Dalam Ruangan Seperti Kurungan Tidak Bisa Keluar Orang Ini Memesan Gelang Jauh Jauh Dari Tarim Kesini Pasti Untuk Seorang Wanita Yang Cantik Luar Biasa Batin Tukang Ukir Itu Saat Pertama Kali Dipesani Untuk Membuat Gelang Pesan Habib Abdullah Lalu Disampaikan Dan Ternyata Jawabannya Tukang Ukir Tadi Adalah Tidak Mau Kemudian Orang Tersebut Pun Langsung Pulang Kembali Ke Tarim Sesampainya Ditarim Ia Langsung Menghadap Habib Abdullah Al-Haddad Dan Menyampaikan Jawabannya Depan Rumahmu Tanahnya Luas Apa Tidak Tanya Habib Abdullah Kemudian Lalu Dijawab Iya Yang Kemudian Habib Abdullah Berkata Ya Sudah Tunggu Saja Besok Ada Apa Tapi Jangan Kaget Nantinya Besoknya Di Waktu Subuh Begitu Orang Tersebut Membuka Pintu Ia Sangat Kaget Pasalnya Tiba-tiba Ada Rumah Di Depan Rumah Dan Rumah Itu Persis Seperti Modelnya Rumah Orang Maghrabi Begitu Penghuninya Keluar Setelah Dilihat Ternyata Orang Itu Adalah Tukang Kukir Asal Maghrabi Sekarang Yang Kaget Pun Bertambah Si Tukang Kukir Itu Pun Bertanya Tanya Saya Ini Sedang Dimana Kok Tiba-tiba Di Tempat Yang Asing Habib Abdullah Al-Haddad Yang Sudah Datang Kemudian Menjawab Ini Ditarim Hadro Maut Rumah Saya Cabut Pindah Kesini Kembalikan Wanita Itu Kamu Hanya Bisa Memindah Satu Wanita Sedangkan Saya Memindah Rumah Sekaligus Keluarga Saya Pindahkan Juga Kesini Sekarang Kamu Mau Apa Akhirnya Tukang Kukir Itu Pun Bertahubat Meminta Maaf Kepada Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Seraya Mengembalikan Si wanita Itulah Sembilan Karumah Dan Keistimewaan Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Wallahu'alami Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh